Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anakku? Semoga semua tetap sehat, semangat belajar dari rumah Kita ketemu lagi dengan pelajaran Bahasa Arab di kelas 2 Pada pertemuan pagi ini Kita akan belajar dengan usadzah dini Dengan materi mengenal huruf sambung Yang bentuk awalnya sama Kita belajar bersama disini ya anak-anak Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zidni ilma Warzuku'ni fahma Amin ya rabbal alamin Ya Allah tambahkan aku ilmu dan kurniakan aku kefahaman Semoga dengan berdoa di pagi hari ini Kita diberi kemudahan oleh Allah Untuk menyerap ilmu Bahasa Arab pada pagi hari ini Coba perhatikan contoh di bawah ini Kita belajar mengenal huruf sambung yang awalnya sama Yuk kita fokus pada huruf Ba Perhatikan huruf Ba di bawah Huruf tunggalnya Jika kita sambung di awal Dan maksudnya Ba ada di depan Maka tulisannya akan menjadi seperti ini Baqnun Kemudian jika huruf Ba-nya ada di tengah Coba kamu perhatikan contoh Jube'nun Huruf Ba-nya ada di tengah Maka tulisannya tetap sama Huruf Ba di tengah Kemudian yang terakhir Jika kamu tulis huruf Ba di terakhir Atau di belakang Maka huruf Ba-nya berubah Tulisannya menjadi seperti ini Jai'bun Jadi dari contoh sambung awal Ba di depan Sambung tengah Ba di tengah Sambung akhir Ba di belakang Semoga bisa difahami Coba kita fahami contoh yang pertama Huruf sambung di awal Dalam artian huruf Ba-nya ada di depan Ada di depan kalimat Ustazah punya contoh di sini Ada kata Baitun Huruf Ba-nya di mana? Huruf Ba di depan Maka jika Ustazah meminta kalian Untuk menyambungkan huruf tersebut Yang tadi masih terpisah Huruf Ba-nya digabung dengan Ya Kemudian Ya disambung dengan Tak Menjadi huruf Baitun Yang sudah tersambungkan Coba lebih mengerti di sini Sekarang bagaimana jika huruf Ba-nya di tengah Ustazah? Perhatikan Sambung tengah Huruf Ba-nya ada di tengah Ustazah punya kosa kata La-Banun Yang di atas ini masih terpisah Untuk yang sudah disambungkan Coba kamu lihat di bawahnya La-Banun Huruf Ba-nya ada di tengah Yang Ustazah beri warna merah Bentuknya sama Huruf Ba-nya di tengah Namanya sambung akhir Contoh disini Ustazah punya Go-Do-Bun Ba-nya ada di belakang bukan? Ya Jadi Go-Do-Bun yang masih terpisah ini Jika disambungkan Go-in dan Do akan menyambung Do dan Ba juga akan tersambung Maka tulisannya menjadi Go-Do-Bun Nah Sekarang coba kita belajar Menyambung huruf sederhana di bawah ini Ustazah punya kalimat H-B-Lun H-B-Lun Huruf Ba-nya ada di mana? Huruf Ba ada di tengah Maka Jika Ustazah meminta kalian Untuk menyambungkan huruf Silahkan kamu tulis dari awal H-B-Lun Huruf Ha terlebih dahulu Kemudian Ba-nya disambungkan Dan Lam juga disambungkan Semua sudah tersambung Maka tulisannya akan berubah seperti ini Ustazah cukupkan untuk materi kita hari ini Apa yang sudah kita pelajari? Kita sudah belajar tentang Mengenal huruf sambung yang awalnya sama Di poin ini Ustazah sudah menjelaskan tentang huruf Ba Masih banyak huruf yang lain Coba kita baca lagi Kita cermati lagi dari contoh yang sudah Ustazah berikan Kita ketemu minggu depan Yang punya buku paket di rumah Bisa sambil dipelajari buku paketnya Sada akhiri Wabilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!